Shalom dan puji Tuhan saudara sekali lagi kita boleh bersama di dalam mendengar renungan pagi yang bertajuk membanting tulang. Nah apa maksud rohani Anda membanding tulang untuk Tuhan? Firman Tuhan di dalam Roma 16.12 bahagian E mengatakan salam kepada Trivena dan Triphosa yang bekerja membanting tulang di dalam pelayanan Tuhan. Saudara bacaan hari ini kita boleh baca di dalam buku Roma 16 ayat 1 hingga 16. Ini merupakan salam atau peringatan terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ada sebuah ilustrasi. Menurut erti katanya membanting tulang secara sederhana boleh diertikan sebagai kerja keras atau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Yang diinginkan yang terkadang terlalu berlebihan sehingga boleh memberikan kesan buruk kepada pelakunya. Roni sebagai seorang anak dia memahami benar seorang ibu yang sedang membanting tulang. Setelah ayahnya meninggal dunia dia menyaksikan bagaimana ibunya bekerja siang malam bahkan terkadang tidak menghiraukan keadaan kesihatannya sendiri. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Saudara kembali kepada firman Tuhan. Trivena dan Triphosa adalah sebahagian kecil dari begitu ramai wanita yang punya peranan besar di dalam pelayanan Rasul Paulus. Mereka kata, kata Paulus tidak hanya menyokong pekerjaan Tuhan menurut kemampuan mereka. Tapi mereka telah membanting tulang untuk atau bekerja keras bahkan mungkin tidak memikirkan dirinya sendiri demi tujuan Injil Kristus semakin meluas disebarkan. Nah saudara boleh jadi mereka bukanlah pemberita Injil tapi mereka rela bekerja sedemikian keras dan memberikan hasil kerja mereka untuk pelayanan misi. Jadi saudara bagaimana dengan kita? Harus diingat bekerja keras membanting tulang bagi pelayanan pekerjaan Tuhan menunjukkan kesungguhan hati kita dalam melayani dia. Ada rupa-rupa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin itu sebagai seorang suami, sebagai istri, ayah dan ibu untuk anak-anak atau sebagai seorang pekerja dimanapun adalah itu adalah pekerjaan Tuhan yang dia percayakan kepada kita. Dan untuk semua pelayanan itu apakah kita telah mengerjakannya sampai titik membanting tulang dengan segenap hati seperti kita melakukannya untuk Tuhan? Pilihan, pilihan di tangan kita saudara. Apapun itu saudara, menjadi peringatan pada kita. Mari kita ingatkan diri kita untuk tidak sekadar bekerja tapi hendaknya kita juga membanting tulang, bekerja keras demi memenuhi tanggung jawab kita. Menyampaikan misi kerajaan Tuhan pada setiap sesama kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk semangat bekerja bagi Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sihat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.